Peringatan dini, DKI Jakarta Bengkulu diapit dua zona merah gempa Megatras disertai tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024 mengungkapkan fakta mengejutkan jika dua provinsi yakni DKI Jakarta dan Bengkulu diapit zona merah Megatras yang berpotensi tsunami raksasa. Ia mengatakan, selain Jakarta, mentawai si berut yang berefek ke kawasan Lampung dan Bengkulu, lalu selat Sunda tinggal menunggu waktu karena kawasan ini sudah 100 tahun tidak terjadi. Melihat pergerakan lempeng di bawah, diprediksi tahun-tahun ini dan menunggu waktu. Dikatakan, tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua, sementara selat Sunda dan mentawai si berut belum terjadi. Katanya, namun diakuinya, bencana datang kapan saja, sehingga harus waspada. Apalagi saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang akurat mampu memprediksi kapan gempa terjadi. Sehingga tidak dapat dipastikan kapan gempa Megatras itu akan terjadi. Diketahui, zona Megatras mengepung Indonesia memiliki efek dahsyat termasuk tsunami dua zona berbahaya diungkap ahli dan BMKG. Dwi Korita Karnawati, kepala BMKG, dalam acara Sarasehan Nasional IKAMEGA pada 2018 lalu mengingatkan gempa di Jakarta dan meminta gedung-gedung di Jakarta diaudit lagi. Lalu pada Maret tahun 2024, Dwi Korita kembali memprediksi lumpuhnya infrastruktur Jakarta jika gempa Megatras terjadi. Sebab, jaringan komunikasi yang putus, beberapa wilayah rusak berat, imbas kerusakan berbagai infrastruktur komunikasi seperti Menara Best Transceiver Station, BTS. Pakar Geologi ITB Harry Andreas, Maret tahun 2021 mengatakan, potensi tsunami bisa 34 meter, selain gempa dahsyat. Penyebabnya, jika tsunami dimodelkan disimulasikan dengan dua segmen Megatras, akan masuk akal dan jika Bektras yang pecah secara bersamaan. Sebab dengan model ini, dapat dilihat dan menunjukkan ketinggian tsunami mencapai 34 meter di pantai selatan Sumatera bagian selatan dan Jawa Barat dengan tinggi gelombang rata-rata sekitar 11 meter, ujarnya Dwi berdasarkan para peneliti. Menurutnya, gelombang tsunami mencapai kecepatan 40 km per jam itu bisa melanda wilayah Merak, Banten dengan ketinggian 8 meter dan bisa masuk ke Jakarta dengan ketinggian masih 1 sampai 2 meter.